Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kamu disini, tim KASIH LANGKA MUNJULE LANGKA TENJOTE Baik teman-teman, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan esplor kembali ya Walaupun kami sekarang hanya berempat Dikarenakan setelah kejadian ritual tadi malam Mas Antoni sedikit terluka ya Jadi demam juga Demam, akhirnya saya putuskan untuk istirahat untuk beberapa hari ini terlebih dahulu ya Jadi kita masih mau menuju ke hutan gerak penyawang teman-teman Karena sampai ke malam empat ini kita belum mengetahui Tabir dibalik sebuah lukisan anak perempuan kecil tersebut ya Cuma memang tadi malam saran dari Tuan Dombobilo Kita disuruh mengambil salah satu benda yang ada di depan lukisan tersebut ya Untuk mengetahui teka-teki apa yang sebenarnya terjadi Sampai kita sudah melakukan sebuah ritual ya Di mana ritual itu dikelilingi sama abu terus dibacakan doa sama Tuan Dombobilo juga dibantu Itu gambaran yang kita dapatkan setiap orang itu berbeda-beda teman-teman Dan kita tunggu Tuan Raja Dombobilo sampai detik ini belum hadir juga Karena kedatangannya beliau akan saya ceritakan hasil dari ritual mengetahui tabir dibalik lukisan tersebut Contohnya seperti saya, saya kan melihat seperti anak kecil yang memanggil-manggil ayahnya Atau anak kecil yang ditinggal-tinggal sama ayahnya Terus Mas Bredos lagi diperkosa Mohon maaf Ya lagi intinya itu Terus Mas Sogun lagi dianyi ayah dibully ya Dan Mas Diki yang paling aneh menurut saya Lihat anak kecil sedang menyaksikan ibunya itu bunyi diri Tapi seolah-olah Mas Diki itu Yang merasakan Saya berada di posisi anak itu Kurang lebih seperti itu teman-teman ya Dari hasil kita berempat Kalau Mas Antony gak dapat hasil apa-apa ya Sudah terpental dari lingkaran Wafak yang sudah dibuat Dari empat kesimpulan yang berbeda-beda ini Mungkin Tuhan Raja Dongo Bilo bisa membacanya Siapa tahu ya teman-teman ya Mungkin kita akan memanggil beliau Tapi sebelumnya ya Sebelum menonton video ini Jangan sampai meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita hidup di dunia ini Yaitu Beribadah Apalagi di bulan suci ini Bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh ampunan Manfaatkan sebaik mungkin teman-teman ya Saya nyarankan Utamakan ibadah Daripada hiburan dari tim kasih Belum 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 Bismillahirrohmanirrohim Elim Elim Erim Taksil Laka mundure Laka Cencote Berikan Opernya Opernya Ini kita masuk kesana seperti biasa teman-teman Harus Menggunakan penjayaan api Kita buatkan oper Itu saran dari Tuhan Raja Dongo Bilo juga ya Bismillahirrahmanirrahim Matiin mas idunya Yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ah santar di nyari aja Dinyari santar jahain Sebelumnya Bagaimana kabar kalian semua Alhamdulillah dalam keadaan yang Begitu baik Tuhan Raja Syukur Alhamdulillah Jika seperti itu Saya ingin menanyakan Hasil apakah Yang kalian dapatkan Setelah kalian Melakukan ritual menggunakan Benda yang kau dapatkan Dari lukisan itu Jadi Seperti yang disarankan Oleh Tuhan Raja Dongopilo Bahwasanya apapun yang terjadi Tidak boleh keluar dari Sebuah lingkaran Yang terbuat dari aku itu Cuma diantara kita Tadi malam berlima Teman kita satu itu Keluar dari lingkaran Lalu bagaimana kabarnya Mengenai temanmu yang satu itu Ya kabarnya baik Cuma ya mungkin lelah ya Sehingga malam hari ini Saya putuskan untuk tidak berangkat Syukur Alhamdulillah Jika seperti itu Ya Dan anehnya Tuhan Raja Dongopilo Setiap orang itu Ternyata Petunjuknya itu Berbeda-beda Cuma Yang menyamakan itu Adalah anak kecil ya Betul Anak kecil Dimana ketika Setelah beberapa menit Saya membacakan doa Sambil memegangi boneka Boneka apa namanya Boneka budu Boneka budu Itu Saya seperti diperlihatkan Sebuah anak kecil Yang sampai nangis Teriak-teriak Memanggil ayahnya Akan tetapi Ayahnya itu Tidak Aduh tak acuh Malah justru meninggalkan Walaupun ayahnya udah tahu Anak kecil udah sangat nangis Benar-benar Sangat kejer nangisnya Tapi ayahnya Tidak mau peduli Dengan itu Itu yang saya Dapatkan Dapatkan dari Ritual tersebut Untuk mas benar sendiri Kalau saya mendapatkan Gambaran Anak kecil tersebut Diberkosa Banyak orang Di sekitaran situ Yang berlalu lalang Di depan rumahnya Tetapi Seriakan dari Anak kecil tersebut Tidak ada yang Menghiraukan Saya sedihnya disidur Tuan Rasul Tunggu Bila Gun Kalau aku itu Melihat Ada yang disidur Anak kecil Terus Ibu-ibu Perempuan itu Disuatu tempat itu Tidak Cuma satu hari Itu berkelanjutan Itu disiksa Setiap hari Siang malam Sampai saya itu Merasakan Sakit buat itu Lalu apakah Masih ada Mengenai Gambaran-gambaran Lainnya Dari raga Mas Diki ini Tuan Pinduk Mas Diki itu Dia Mendapatkan gambaran Anak kecil Melihat ibunya Digantung Tetapi Anehnya Mas Diki Merasakan Seperti Dia Dalam posisi Sebagai anak kecil Yang melihat ibunya Digantung Jadi Pak Nangis ya Nangis Setelah itu Habis nangis Langsung Apa namanya Saya tanya Merasakan Betapa sakitnya Jadi Anak kecil Yang melihat ibunya Digantung paksa Betul Dari semua Gambaran Yang kalian Dapatkan Sebenarnya Disini Bisa disimpulkan Bahwasannya Dalam Permasalahan Yang sedang Kita hadapi Itu Bisa saja Mengenai Sebuah Kesedihan Yang sudah Diderita Oleh Anak kecil Dan Disini Merucuk Kedalam Balas Dendam Disana Saya pun Berpikiran Seperti Dua Cuma Disini Permasalahannya Tujuan Balas Dendam Yang berada Di gambaran itu Anak kecil itu Itu Ditujukan Untuk Siapa Kita belum Mengetahuinya Tujuan Dari Balas Dendam Itu Dan Dari Analisa Cerita Kalian Masing-Masing Itu Menceritakan Anak Kecil Yang Ditinggalkan Oleh Bapaknya Anak Kecil Yang Merasa Menderita Karena Mereka Dikucilkan Mereka Disiksa Dan Mereka Tidak Dianggap Oleh Suatu Tempat Dan Atas Derita Yang Mereka Dapatkan Sampai Sampai Anak kecil itu Menyaksikan Dengan Mata Kepalanya Sendiri Ibunya Digantung Sampai Mati Yang Menjadi Pertanyaannya Disini Apakah Anak Kecil itu Masih Tidak Terima Dan Ingin Membalaskan Dendam Dari Rasa Perih Yang Pernah Dia Alaminya Ataupun Mereka Yang Pernah Melukainya Tapi Apakah Mereka Semua Yang Pernah Menzoliminya Masih Ada Di Dunia Ini Ataupun Tidak Kita Belum Mengetahuinya Kisah Nah Itulah Tiga Malam Apa ya Atau Empat Malam Empat Malam Untuk Di Pertanya Tadi Malam Tiba-tiba Melihat Seperti Ada Mayat Yang Menempel Di Pohon Ketika Kita Mencoba Menolongnya Menyerang Menyerang Menggunakan Apa Golok Sebenarnya Jika Makhluk Yang Disana Temui Semalam Itu Adalah Manusia Masih Semenjadi Sumber Informasi Yang Penting Dan Yang Bisa Kita Gali Dari Manusia Itu Akan Tetapi Silahkan Sampaikan Terlebih dahulu Akan Tetapi Disini Jika Manusia Itu Berada Di Dalam Pihak Anak Kecil Ataupun Lukisan Itu Berkelainan Pihak Dengan Lukisan Itu Akan Menjadi Permasalahan Besar Seperti Yang Pernah Kita Temui Dua Hari Yang Saya Hadapi Manusia Menggunakan Baju Merah Yang Mengaku Tolong Menyerang Membunuh Saya Sempat Diserang Memang Yang Pertama Menyerang Adalah Saya Karena Saya Menaruh Kucurigaan Dia Menghalang Saya Untuk Mencari Mas Mas Diki Itu Dibawa Sama Nenek Nenek Yang Menyerang Saya Alhamdulillah Saya Berhasil Dan Selamat Berarti Berarti Dari Semua Kejadian Yang sudah Kalian Alami Mengenai Manusia Itu Belum Bisa Dipastikan Apakah Manusia Itu Ingin Menghalangi Kalian Untuk Membuka Semua Tabir Mengenai Lukisan Itu Ataupun Manusia Itu Adalah Bagian Dari Lukisan Itu Ya Kalau Dari Saya Rasa Bagiannya Yang Lantangnya Merah Saya Malah Mencuriganya Saya Suriga Bahwasanya Manusia Yang Memakai Baju Memanfaatkan Mungkin Saja Arwah Untuk Sesuatu Hal Tetapi Saya Tidak Sesuatu Hal Itu Hanya Kecurigaan Baiklah Mengenai Manusia Yang Kalian Sebutkan Saya Dan Sahabat Yang Lain Apakah Manusia Masuk Kedalam Permasalahan Yang Memanfaatkan Lukisan Itu Ataupun Manusia Itu Sengaja Untuk Menghalangi Kalian Agar Tidak Membuka Takbir Dalam Permasalahan Lukisan Ini Dan Saya Ada Satu Saran Untuk Kalian Semua Setelah Saya Rasa Disini Di Setiap Kisanak Menemui Sebuah Lukisan Itu Akan Menemukan Benda-benda Yang Berbeda Benar Kisanak Harus Bisa Mengambil Salah Satu Benda-benda Dari Lukisan Yang Kisanak Temui Itu Agar Kisanak Bisa Membuka Satu Persatu Tabir Dari Benda Yang Mereka Berikan Kepada Kita Melalui Kisanak Melihatnya Karena Itu Salah Satu Cara Untuk Membuka Ataupun Mencari Mengenai Lukisan Seperti Alam Memberikan Kode Kepada Kisanak Di Setiap Benda-benda Yang Belum Kita Buka Tapirnya Yaitu Bangkai Ayam Kita Tidak Bisa Membuka Tabir Bangkai Ayam Seperti Apa Lalu Yang kedua Boneka Dan Untuk Selanjutnya Jika Kisanak Menemui Lukisan Ambillah Salah Benda Yang Berada Di Depan Lukisan Baiklah Terima kasih Atas Sarannya Tuhan Bila Baiklah Kisanak Berarti Untuk Malam hari ini Kita Fokus untuk mencari Keberadaan lukisan saja Alangkah baiknya seperti itu Karena Dengan kita mencari Lukisan itu Akan lebih banyak Informasi Mengenai Gambaran-gambaran Permasalahan Yang setelah kita hadapi Amin Amin Baiklah Kisanak Silahkan Lanjutkan Perjalanan Kisanak Saya Akan Menyelidiki Lebih Dalam lagi Mengenai hal ini Baik Terima kasih banyak Terima kasih Sama-sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Baik teman-teman Kita memiliki tugas Tidak jauh berbeda sebenarnya Dengan Tadi malam Cuma Untuk lokasi lukisannya itu Tidak bisa dipastikan ya Benar Setiap Itunya cepat banget Berpindah-pindah Kita gak tahu ya Yang pindah-pindah itu pun Siapa pun kita gak Pernah melihatnya ya Kalau bicara masalah yang Memindahkan manusia Kayaknya gak mungkin Gak mungkin Soalnya Kilap ya Terlalu cepat Kayaknya gak mungkin Itu dilakukan oleh manusia Tadi malam mendapatkan Boneka Vujo Malam hari ini Apa Gila-gila Tapi yang jelas Disini memang Barang-barangnya beda-beda Cuma Persamaannya adalah Dari segi jumlah Empat Empat terus Ini menjadi misteri Oke lah ya Oh boleh Ya ini Ini apa nih Ayo Masa deh Lanjut Senternya matikan ya Alhamdulillah Baik teman-teman Kita akan Mulai masuk lagi Yuk 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 Dulu Ada yang megang dibelakang ya Bukan Dereka? Bukan Dereka? Hah? Bukan Dereka? Bukan Dereka? Tuh Masukan Dereka? Sesebrek Tegak Apak? Tegak Tegak Tunggu kelihatan dari sini mainan ini keris-kerisan mainannya 4 ya ini keris-kerisan dari Janur itu yang teman apa itu yang hijau yang buku ini ketiran buka apa enggak buka di sini buka di sini kalau kosong sih enggak usah membawa kelapanya apa enggak usah apa enggak usah apa enggak usah apa enggak usah ini tuh gambar orang tuh orang jelas kan astagfirullahaladzim itu orang digantung gambaran ini sama yuk gambaran ini sama yuk ini digantung kayak digantung ya ditusuk aja itu iya itu apa monyet? aku nanggaralah monyet gambar ini gak di.. itu.. di kitab iblis di kitab iblis ini kitab iblis ini kitab iblis nanti.. ini bisa dibaca ini penyembahan mungkin udah melakukan persekutuan mungkin gambarnya sama yang sama babilonia itu mirip sama persis itu kan gambar itu itu udah gitu gak jelas kalau itu belum jadi kayak api makam ada tulisannya ada tulisannya di ini mau diset dulu di bentengin dulu di bentengin biar ini gak takutnya ada penyerangan bahasa indonesia ini pukul diari bukan bahasa kuno gak pukul Allah Akbar apa sih? bahasa kuno bahasa kuno yang ini 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 itu bahasa kuno ini ini Udah gitu aja tadi mas, udah kelihatan nih Ini kelihatan udah cuma kecil Itu apa sih namanya sih? Perkenalkan nama saya Ashel Ashelnya Ashel? Itu Ashelnya tuh Ashel Ashel Apa ini ya Ashel ya? Ini Ashel Berarti ini ngasih petunjuk bagi Berarti ini ngasih petunjuk bagi Kalau ada tulisannya publik ini Emang wajib dibahas Perkenalkan nama saya Ashel Dengan sakit kronis Karena tika mantakasat mata Yang merangkul Lalu menusuk Dengan mata memejam Telinga menuli Dan hati lebam-lebam Mas 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 Diki Kenapa lagi mas? Mas Dibacakan terus mas Ini Diki lagi ada gambarannya mungkin Kemarin seperti ini soalnya Bacakan terus Saya tahan Ulangi ya Perkenalkan nama saya Ashel Dengan sakit kronis Karena tika mantakasat mata Yang merangkul lalu menusuk Dengan mata memejam Telinga menuli Dan hati lebam-lebam Mengapa dunia ini selalu saja tidak memihak kepadaku Penghinaan demi penghinaan Dan rasa tanggung jawab selalu terdengar menjijikan di telinga dan di mata ini Baiklah Bertahun-tahun saya merasakan kehancuran Tetapi kau selalu menarik di atas kehancuran itu Dari ku Ashel Yang selalu asing Dengan dunia ini Terima kasih Tutup nih Dik 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 Berarti ada nama itu Dik Dik Kemarin ini titisan dari nenek tersebut Dik Tidak Dik 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Mas Ayo Ay As Mas Tidik 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 Ayo Ya maksudnya ew hijau ayah ayah buk diri macam Matthew ayah knock Tidak ada ayahmu di sini Kepatilah Kepatah Asyid Ayah Kepatilah Asyid Ayah Ayah Kepatilah Asyid Sayangin Asyid 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 Tid 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 Maksud Tid Kok ada lebam-lebam? Coba pahamnya Gimana pahamnya? Ayah, ayah Iya Coba pahamnya Coba mas saya Jangan bersuara coba Ya kan? Intinya Si hasil ini ternyata Gaya orang yang Banyak sering mengalami Pembulian, peniksaan Apapun dilihat Dilihatkan Siksaan di depan matanya Tetapi tidak ada orang yang peduli Kata-kata terakhir Selalu asing dengan dunia ini Dari Bu Asel Yang selalu asing dengan dunia ini Tuh Mas, ini mungkin bisa dikanyakan itu mas ya? Nah, ini tuh sebenarnya agak sih mas Bukan kerasi Karena itu bisa menerin ya Kayak mempermainkan Di alam bawah sadarnya loh Jadi Energinya Kalau kerasukan sih gampang ya Apapun ini kan beda Ini Emosional di bawah Alam sadar Seperti mengetahui sebuah kejadian Sampai akhirnya menggerakkan seluruh tubuhnya Pergerakan itu secara Pergerakan itu secara Tanpa dia sadari Merasa secara tiba-tiba Ya, iya bahasanya itu Makanya ini Mungkin Tadi gak jelas ya Dilihatin gak apa-apa mas Dilihatin gak apa-apa Di, ini Bentar Nah Silah ya gun Nah itu, mungkin ini kita akan Nah, ini jelas banget Nah, ini tulisannya seperti ini Ini saya gak bisa bacakan Karena akan bereaksi kepada mas Diki Dan ini Gambar yang selanjutnya Ini saya pernah menemui gambar ini Tapi jangan-jangan terlalu lama yang ini lah Ini yang paling mengerikan Ini yang bisa Sementara ini kita bawa Kita akan keluar dulu dari lokasi ini Iya teman-teman Saya rasa Takutnya membahayakan Ah Obornya itu Obornya gak cuman Di belakang ini Aduh Ini kan Raja Dulu Bentarnya matikan aja lagun Teman-teman 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 Baik teman-teman Ini kita akan Keluar dulu dari lokasi ini Yang terpenting sesuai saran dari Tuan Raja Dombopilo Agar kita membawa Salah satu benda Yang Ada di depan Di depan bukis Dan menurut kami yang paling penting dari sekian benda adalah Catatan ini Milik si Hasel Kalau dari keterangan di buku ini Kita belum tahu ya Si hasil itu siapa Bisa juga Hasil Adalah Anak dalam lukisan Bisa jadi orang lain Seperti itu Si Kita keluar dulu ya Ayo Kirim, kirim, kirim Kirim, kirim Perumuran